Intro Ijin melaporkan bosku Saat ini kita berada di Metro Sport Garden Dimana hari ini adalah dimulainya Kontes bonsai sekabupaten Magelang Tanggal 17 sampai 21 Desember 2021 Saat ini kami bersama Ketua Penyelenggara Pameran dan Kontes bonsai yang ada di Grabak Seperti apa Pak Kinjong untuk acara seperti ini? Ya ini sebenarnya kita di Grabak ini ada komunitas bonsai Yang terbentuk tahun lalu, sudah umur satu tahun Untuk biar kita sejauh mana kita kelas berbunsir Ya itu setingkat apa itu untuk pengalaman itu Kita coba event ini biar ditracki sama teman-teman komunitas lain yang berada di Magelang Jadi kita menimba ilmu dari teman-teman yang jadi peserta di acara ini Untuk target dalam kontes ini, itu kira-kira kuotanya seberapa ini Pak Kinjong? Ini karena kelas lokal kita coba untuk peserta 500an Kita mengingat dari kontes-kontes yang lain, lokal juga di Magelang itu berkisar antara 350an Nah itu kita target, kenapa kita berani untuk ngambil 500 Itu kita ditambah untuk kelasnya itu ukurannya Untuk kelasnya sama, prospek sama lanjutan Cuman kita ditambah untuk saiznya aja gitu Saat ini kita kebetulan bisa ngobrol langsung dengan salah satu peserta Yang ada di kontes Bonsai Kerapak Seperti apa mas jenengan untuk mengikuti hal ini? Apa yang melatar belakang jenengan mengikuti acara ini? Barangkali lebih ke persaudaraan Dan juga istilahnya semacam kontribusi terhadap teman-teman di seluruh-selur di Ngerabak sini Luar biasa ini pameran lokal serasa pameran nasional Luar biasa Menurut saya gitu Barangkali lebih ke persaudaraannya Sebagai peserta Mempunyai harapan seperti apa anjirkan mas? Harapannya Tidak muluk-muluk kalau saya ya Harapannya cukup ini menjadi sebuah ajang siratu rohim Antara penghobi Apa namanya penghobi bonsai Dan menjadi edukasi juga untuk yang pemula Biar tahu bahwa Kontes itu tidak harus Kelas kematangan pohon Tapi ternyata ada yang kelas prospek Artinya kelas yang semua teman Ya, taraf belajar Bisa menyediakan bahan yang untuk Kedepannya menjadi sebuah prospek Yang nantinya akan menjadi bonsai Yang apa namanya Punya nilai investasi yang tinggi Seperti itu Demikian yang dapat kami laporkan Dari Metro Spot Garden Grabak Magelang Andi DP dan Juru Kamera Agung Yedga Melabarkan untuk magelangnews.com Bukan sekedar media